Intro Yotsumagun! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur! Pemerintahan dunia semakin ketar ketir dan kalang kabut dengan pergerakan beberapa bajak laut yang sudah melakukan gebrakan besar di dunia baru. Mereka nyatanya bisa untuk menumbangkan dua orang Yonko. Tidak hanya itu, para mantan Nabi Impel dan juga melakukan hal yang tidak terduga. Mereka mendirikan organisasi menentang keras gerakan dari pemerintahan dunia. Bahkan lebih gilanya, mereka memberikan nilai bonti kepada kepala para marinir. Maka dengan inilah pemerintahan dunia bekerja keras menghentikan mereka dan salah satunya dengan memberikan kepala mereka dengan nilai bonti ke masing-masing pemberontak ini. Nah jadi, berapa kira-kira nilai buruan dari kepala mantan Shichibuka yang lainnya sekarang? Kita akan bahas semuanya di sini ya. Namun seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap dan agama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Shichibukai adalah salah satu dari bagian pemerintahan dunia yang dulu ditugaskan sebagai pihak ketiga. Itu pun sekaligus perpanjangan tangan dari pemerintahan dunia dari sudut bajak laut. Meskipun Shichibukai juga dibenci oleh bajak laut lain karena menjadi anjing pemerintah. Mereka harus tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh pemerintahan dunia. Satu-satunya kontribusi yang paling terlihat adalah ketika mereka ikut membantu di perang Marineford. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa mereka semua dibubarkan oleh mirip? Jangankan untuk mengikuti perintah dan menjalankan sesuai aturan pemerintahan dunia, para Shichibukai ini bahkan ikut melanggar perjanjian yang telah disepakati. Nah harusnya mereka bekerjasama dengan angkatan laut dan melawan kekuatan besar lain seperti Yonko. Namun di sisi lain, ada Shichibukai yang justru membantu Yonko. Dia adalah Doflamingo. Doflamingo membantu memperkuat armada dari Kaido yang seharusnya menjadi musuhnya. Selain itu, Doflamingo juga berbuat kriminal di Dresrosa yang sama seperti mantan Shichibukai lainnya Krokodile. Contoh lainnya lagi, ketika Lao dan juga Hankook menginginkan posisi ini hanya agar dia tidak disentuh oleh pemerintahan dunia dan juga angkatan laut. Shichibukai lainnya, Blackbeard, merekrut pelarian dari Impel Down termasuk juga dengan Bagi. Nah jadi intinya, mereka semua melanggar perjanjian yang telah disepakati. Maka dari itu, mereka semua akhirnya dibubarkan. Lalu setelah dibubarkan oleh pemerintahan dunia, apa yang mereka lakukan dan di mana mereka bersembunyi sekarang? Pertama, mari kita membicarakan hal ini dimulai dari pergerakan yang sudah ditampilkan oleh ketiga mantan Shichibukai yang melakukan hal yang sangat penting. Mereka adalah Bagi, Mihawk dan juga Krokodile. Mereka bertiga membentuk organisasi yang bernama Crosswheel. Organisasi ini punya tujuan salah satunya memberikan nilai bonti kepada para marinir. Mereka membuat pasukan militer yang cukup sangar yang nanti bisa jadi akan diisi oleh monster-monster yang memblot dari pemerintahan dunia. Melihat hal yang dilakukan oleh mereka, pemerintahan dunia langsung sigap menghadiahi kepala mereka dengan jumlah bonti yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Baggi dengan Bunti 3 miliar 189 juta beri, Mihoksi Mata Elang dengan Bunti 3 miliar 590 juta beri, dan terakhir Sir Crocodile dengan Bunti 1 miliar 965 juta beri. Nah, ketiga mantan Sisi Bugai ini memiliki harga burunan yang sangat fantastis. Bahkan, salah satu dari mereka yakni Baggi. Dinumatkan sebagai salah satu dari Kaisar Lautan yang baru karena pemerintahan dunia mengira Baggi adalah ketua dari organisasi Cross Guell. Nah, dengan diketahuinya pergerakan serta harga buronan dari kepala mereka. Jadi, pantas saja rasanya kita akan melihat nantinya pergerakan dan bounty dari beberapa mantan anggota Shichibukai yang tersisa. Jadi, kita akan mencoba memperkirakan bounty mereka beserta dengan pergerakan yang selanjutnya mereka lakukan. Pasca, dibubarkannya Shichibukai. Hits, sebelumnya, jika kalian berminat dengan poster buronan karakter One Piece yang terbaru, silakan langsung saja berlayar ke Tamagun Park Merch ya. Nah, di sini Tamagun sudah menyediakan beberapa poster buronan terbaru dari grup Bajak Laut Krutopi Jerami maupun karakter lainnya. Tidak hanya poster, bahkan harga buronan dari mereka juga ada yang berbentuk stiker. Jadi, akan sangat cocok bukan untuk mengisi aksesoris di kamar kalian atau di ruang tamu kalian. Beberapa paket bounty sudah Tamagun tawarkan di Shopee dan harganya sangat murah meriah. Jadi, pastikan kalian langsung saja berlayar untuk memilikinya, oke? Kita akan mulai terlebih dahulu dari harga buruan yang dimiliki oleh Bartolomeo Kuma, yang dulunya memang adalah seorang mantan dari Shibukai. Kita mengetahui sekarang posisi dari Bartolomeo Kuma sudah diselamatkan oleh teman-temannya, yaitu para revolusioner. Dengan hilangnya Kuma di pemerintahan dunia, tentunya ini akan membuat ketar-ketir Angkatan Laut beserta dengan jajaran petinggi dari pemerintahan dunia. Yips, karena Kuma merupakan sosok bagian penting dari mereka. Tentu saja, Kuma ini dulu yang kita ketahui bersama adalah mantan Shibukai, sekaligus budak Tenrobito yang dijadikan saiborg oleh Angkatan Laut. Persis sekarang setelah dia hilang dan diselamatkan oleh para revolusioner. Dia tentu saja akan menjadi incaran pemerintahan dunia, karena mereka takut kebohongan dan informasi penting terkait mereka akan bocor melalui mulut dari Kuma. Itu dibuktikan pada saat chapter terbaru, yaitu Monkey Dead Dragon akan mengulik informasi-informasi penting tentang pemerintahan dunia dari Kuma, meskipun memori dari Kuma sedikit tidak jelas dan sangat susah untuk dikembalikan. Nah, dengan hilangnya Kuma dan juga kemungkinan informasi yang bocor dari mulut Kuma, pemerintahan dunia bergerak cepat untuk mengaktifkan kembali nilai buruan yang dimiliki oleh Bartolomeo Kuma. Sebelumnya, bonti Kuma sempat dinonaktifkan pasca dia sudah menjadi budak dari Tenrobito, dan nilai buruannya berada di angka 296 juta beri. Kemudian, pasca hilangnya dia, dia diselamatkan oleh para kaum revolusioner. Jadi, Tamagon menunggu akan ada kenaikan yang cukup signifikan terhadap bonti yang dimiliki oleh Kuma ini. Tamagon menunggu, bonti dari Kuma yang terbaru nanti berkisar di angka 2 miliar 130 juta beri. Dengan sangat penting bahwa Cyborg ini harus segera cepat untuk ditangkap dan sebisa mungkin untuk dihabisi. Kemudian, si Cibukai selanjutnya yang bisa jadi kemungkinan akan mendapatkan nilai bonti yang naik lagi adalah Don Quixote Doflamingo. Lah, kenapa Doflamingo? Bukannya dia terlihat sekarang di penjara Impel Down? Lalu, mengapa dia bisa mendapatkan nilai bonti yang baru? Sang keturunan dewa ini kemungkinan besar di chapter kedepannya atau di cerita lanjutan One Piece akan kembali mendapat sorotan. Posisi dari dia sekarang kita tahu memang dia sudah ditangkap oleh pemerintahan dunia dan dijebloskan di penjara Impel Down. Nah, jika kalian pernah menonton teori Tamagon yang satu ini, kalian pasti akan mengetahui sebab kenapa Tamagon juga akan memprediksi bunti peningkatan dari Doflamingo ini. Jika kalian belum menonton teorinya, silahkan cek linknya di deskripsi ya. Di sana Tamagon juga menyabarkan bahwa Doflamingo ini kemungkinan besar akan dijemput oleh organisasi Crossquill. Dia akan langsung dibebaskan untuk menuju dunia luar. Doflamingo akan langsung bergabung dengan Krokodil dan juga Mihawk beserta dengan Bagi di Crossquill. Tentu, organisasi bentukan dari Krokodil ini akan mencari orang-orang dengan kemampuan gila. Seperti kasus Mihawk dan juga Doflamingo adalah orang yang tepat untuk masuk ke dalam organisasinya. Mungkin bisa jadi akan ada sedikit kesepakatan antara mereka berdua dan kemungkinan Doflamingo akan keluar dari Impel Down. Dengan ini tentu saja dia akan kembali menjadi incaran dari pemerintahan dunia dan pastinya nilai buruan dari kepala Doflamingo kembali aktif. Nah mengingat dia kabur dari Impel Down dan keluar dari dunia luar, tentunya nilai buruan darinya tidak akan main-main. Sebelumnya nilai bunti yang dimiliki oleh Doflamingo ini di angka 340 juta beri. Nah jadi Tamagon berasumsi bahwa nilai buruan yang akan dimiliki oleh Doflamingo nanti berkisar di angka 2 miliar 818 juta beri. Nilai fantastis ini memang akan sangat cocok dengan kepala buruan dari Doflamingo karena tentunya alasan kuat juga yakni dia adalah seorang mantan dari Tendrobito yang akan mengukap Sisi Gelap dan juga rahasia penting dari Sang Naga Langit. Mantan Sisi Bukai selanjutnya adalah Gikomurya. Yips, untuk posisi dia saat ini dia terlihat terakhir berada di Kepulauan Beehive, tempat dari Markas Yonko Kurohige. Di sana dia berupaya untuk menyelamatkan anak buahnya dari Absalom yang ditahan oleh Siryu karena menginginkan buah iblisnya. Namun apadah ya, dia malah terperangkap di sana dan Kurohige mencoba untuk bernegosiasi dengannya terkait dengan rencana kerjasama antara mereka berdua yang masih belum tahu pasti apa tujuan dari mereka. Nah mengingat Gikomurya yang kita ketahui akal dan tipu dayanya juga termasuk lumayan. Kita mungkin bisa berspekulasi bahwa Gikomurya ini nantinya akan mengkhianati Kurohige dan keluar dari pulau itu secepatnya untuk mendapatkan perlindungan. Tentunya tempat yang sangat cocok untuk menampung tokek gembel ini adalah organisasi Cross Guild. Kembali merujuk kepada teori yang tambangkan sempat utarakan dalam video ini. Dia berserta dengan Doflamingo akan menjadi anggota selanjutnya yang akan dimiliki oleh organisasi Cross Guild. Ini pun lagi-lagi akan membuat pemerintahan dunia kembali untuk mengaktifkan angka buruanan dari Gikomurya yang dulunya non-aktif di angka 320 juta beri. Kemudian bisa akan meloncat naik pesat ke angka 810 juta beri. Lanjut, kita akan ke karakter selanjutnya yang akan mendapatkan nilai buruan lagi yakni dia Seng Ratu Bajak Laut Boahankuk. Buahankuk. Untuk posisi dari Buahankuk saat ini kita masih belum tahu persis apa yang dia lakukan. Namun mengingat dari mantan si Cibukai yang lainnya. Bisa jadi dia akan mendapatkan nilai bunti yang baru juga. Kita tentu tahu pasca dibubarkannya si Cibukai. Maka satu persatu dari orang-orang ini pasti akan ditangkap kembali oleh pemerintahan dunia karena bisa saja. Mereka akan sedikit mengungkap rahasia ataupun informasi penting yang mereka dapatkan saat menjabat menjadi Cibukai. Nah selain itu, alasan lainnya Buahankuk cocok untuk mendapatkan nilai bunti terbaru yakni dia adalah rekan dari Tupi Jerami beserta dengan Silver Riley. Haki rajanya pun patut untuk dipertimbangkan bukan? Nah jadi sebelumnya dia mendapatkan nilai bunti 80 juta beri. Kali ini bisa jadi dia akan mendapatkan nilai bunti yang cukup meningkat pesat berkisar di angka 1 miliar 250 juta beri. Kita lanjut ke karakter baru yang baru saja join dari si Cibukai kemarin. Dia adalah Edward Weevil. Karakter ini baru saja join ke si Cibukai namun beberapa waktu setelahnya si Cibukai langsung dibubarkan oleh pemerintahan dunia. Banyak dari beberapa orang yang meremehkan Weevil karena dia terlihat bodoh dan juga ceroboh. Namun kekuatan dari orang ini tidak bisa kita anggap remeh. Dia adalah miniatur dari Shirohige dan bisa jadi kekuatan di masa muda Shirohige bisa masuk ke dalam orang ini. Itu karena dia dengan gampang meluluh lantahkan satu pulau untuk mencari keberadaan dari anak buah Shirohige. Pemerintahan dunia pun tahu dengan kekuatan orang ini dan langsung merekrut Weevil untuk ditunjuk sebagai salah satu dari si Cibukai. Yang kita tahu dia cukup kuat untuk menghadapi 16 mantan kru aliansi dari Whitebeard. Dia adalah satu-satunya orang dari anggota si Cibukai yang memiliki bunti 480 juta beri sebelum bergabung dengan si Cibukai. Jadi orang ini punya bunti yang lebih tinggi dari si Cibukai yang lainnya. Tentunya ancaman orang ini lebih serius dibanding dengan mantan anggota si Cibukai yang lainnya. Dia patut untuk menjadi list pertama dengan orang yang harus segera ditangkap. Tamagun menduga bahwa nanti nilai buruan yang dimiliki oleh Edward Weevil mencapai 2 miliar 330 juta beri. Satu lagi mantan si Cibukai terakhir yang pernah masuk ke dalam keanggotaan dari organisasi ini. Dia adalah Marshal Detich. Urohige sekarang dikenal sebagai salah satu dari 4 kaisar lautan tertinggi. Tentunya dari kita tentunya sudah tidak kaget bukan jika nilai buruan yang dimiliki oleh orang ini akan bertambah lagi yang sebelumnya berada di angka 2 miliar 240 juta 600 ribu beri. Akan sangat banyak yang mungkin belum kita ketahui tentang pergerakan yang dimiliki oleh bajak laut Blackbeard ini. Mereka dengan sangat gamblang secara jelas menentang pemerintahan dunia dan bergerak sesuka hati mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dengan adanya keempat kaisar lautan yang dua di antaranya sudah mendapatkan nilai bonti yang meningkat yaitu Luffy dan juga Bagi. Otomatis kemungkinan besar Urohige akan mendapatkan nilai buruan terbarunya. Nah Tamagun berspekulasi bahwa bonti dari Urohige yang terbaru adalah 4 miliar 180 juta beri. Dengan begini akan sangat pas jika angka ini akan masuk dan memang menjadi nilai buruan dari salah satu Yonko yang berkuasa di lautan untuk saat ini. Jadi inilah para mantan anggota Shichibuka yang akan kembali mendapatkan bonti yang meningkat pesat pasca pergerakan yang dilakukan oleh Krokuril beserta dengan kawan-kawannya dari Krosguil. Yep, menurut kalian bagaimana dengan prediksi bonti yang tak mungkin bahas ini? Mungkin kalian punya pendapat yang berbeda dengan alasan tertentu kalian. Jadi kalian bisa share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi silahkan berdiskusi dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagun dan turunkan janggar. Mari kita berlabuh!